Hai semua di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi ya Untuk rasa kuenya ini sangat enak banget kue ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan 100 ml air kemudian tambahkan dengan 150 gr gula pasir Kemudian ini bisa kita masak sampai gulanya larut Selanjutnya tambahkan dengan 20 gr coklat bubuk kemudian ini bisa diaduk-aduk dan dimasak hingga benar-benar tercampur merata Jika airnya sudah sedikit menyusut seperti ini kemudian tambahkan dengan 200 gr kelapa parut Ini saya pakai kelapa parut yang setengah tua ya supaya lebih enak Selanjutnya ini kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman sambil terus diaduk Jadi ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong dan matangnya bisa merata Oh iya karena tadi kelupaan jadi ini saya tambahkan 1.4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair Apabila kadar airnya sudah berkurang dan teksturnya sudah agak kering seperti ini Tandanya sudah matang ya kemudian bisa dimatikan apinya Siapkan secukupnya air kemudian tambahkan dengan pasta pandan ini saya pakai sekitar 1 sendok teh ya Kemudian ini bisa kita didihkan airnya Apabila airnya sudah mendidih kemudian masukkan 1 keping bihun jagung Jadi ini dimasak sampai mengembang dan sedikit lunak Jika bihunnya sudah matang kemudian bisa dimatikan apinya Lalu ini akan saya tiriskan terlebih dahulu Lalu bihunnya ini bisa kita sisihkan dulu ya Siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tepung tapioca Masukkan juga 100 gram tepung terigu serbaguna Lanjut tambahkan dengan 100 gram gula pasir dan juga 1.4 sendok teh garam Supaya lebih enak bisa ditambahkan dengan secukupnya vanila Kemudian semua bahan ini bisa diaduk-aduk hingga tercampur merata Terakhir masukkan 450 ml santan Ini saya pakai santan kekentalan sedang Jadi untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap ya sambil terus diaduk Oh iya jika mau kuenya nanti lebih awet sebaiknya menggunakan santan matang ya Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur merata Dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal Lanjut siapkan loyang ukuran 20 cm Kemudian ini bisa kita beri olesan minyak sayur tipis-tipis Kemudian siapkan bihun yang sebelumnya sudah kita masak tadi Kemudian masukkan bihunnya sedikit saja ya teman-teman Jadi cukup dikira-kira saja Jika sudah kemudian ini akan saya kukus ya Jadi pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian tambahkan dengan adonan Ini adonannya sebelumnya diaduk-aduk terlebih dahulu Lalu masukkan adonannya sedikit demi sedikit seperti ini ya Jadi untuk adonannya ini saya tuang kurang lebih sekitar 2 sendok sayur Selanjutnya ini kuenya akan saya kukus kurang lebih selama 7 menitan ya menggunakan api sedang Setelah sekitar 7 menitan dikukus Kemudian ini sudah matang ya kuenya lalu bisa diangkat Selanjutnya ini bisa kita ulangi sampai selesai ya teman-teman Jadi ini bisa dikukus kembali untuk adonan berikutnya Jadi untuk waktu pengukusannya ini sama ya teman-teman Sekitar 7 menitan Setelah didiamkan sekitar 4 sampai 5 menitan Kemudian ini kuenya bisa dikeluarkan dari loyangnya Jadi untuk cara mengeluarkannya bisa disisir terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini Kemudian untuk cara mengeluarkannya bisa dibantu menggunakan tangan seperti ini ya Karena loyangnya tadi sebelumnya sudah diberi olesan minyak jadi ini sangat mudah cara mengeluarkannya Nah untuk tahap berikutnya ini akan saya beri isian unti kelapa coklatnya tadi Jadi ini dimasukkan secukupnya saja ya Kemudian ini kuenya bisa kita gulung secara perlahan Jadi untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Untuk satu resep tadi bisa menghasilkan sekitar 5 sampai 6 gulung seperti ini ya Nah kemudian untuk satu gulungnya ini akan saya potong menjadi 3 bagian Jadi untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini Jika mau dijual boleh dikemas ke dalam plastik UPP supaya tampilannya lebih rapi Untuk tekstur kuenya ini sangat lembut, kenyal dan juga legit banget Untuk rasa kuenya ini benar-benar unik dan juga enak banget ya Karena kita tadi menggunakan tambahan coklat bubuk pada unti kelapanya Apabila kuenya mau dijual boleh diberi stiker ucapan seperti ini Supaya bisa meningkatkan harga jual kuenya Untuk harga jual kuenya ini bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya teman-teman Kalau di daerah saya kue ini bisa terjual dengan harga Rp 2.000 sampai Rp 2.500 Bagaimana mudah ya cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman Selamat mencoba, terima kasih Bye Sampai jumpa